Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita lanjutkan di bagian pengukuran aktif Di syarat kerja display LCD ini menggunakan avometer digital Itu dengan cara melakukan pengukuran tegangan kerja terhadap syarat kerja display LCD ini Syarat kerja yang bagian manakah yang bisa diukur dengan melakukan pengukuran tegangan kerja ini Dan bagaimana metode pengukuran yang akurat dan akurasi Agar pada saat kita melakukan analisa tidak salah penganalisaan untuk menentukan kasus pada display LCD ini Nah syarat kerja untuk display LCD yang bisa kita ukur dengan melakukan pengukuran aktif ini Yaitu hanya bagian syarat tegangan kerja Yaitu VIO 1,8V PMU LCM AVDD yang nilainya 5V Dan LCM AVEE yang nilainya minus 5V Lalu selanjutnya ada bagian kontrol Bagian kontrol ini yang hanya bisa diukur dengan melakukan pengukuran aktif Yaitu bagian LCM reset saja Yang lainnya tidak bisa Yang lainnya hanya bisa kita tentukan dengan cara melakukan pengukuran pasif Hanya untuk mengetahui apakah bagian syarat-syarat kerja display LCD ini mengandung shot atau putus jalur saja Dan menentukan di bagian syarat kerja tersebut Tidak ada yang selisih dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dan kita kelompokkan di setiap masing-masing rangkaian display LCD ini Jadi untuk melakukan pengukuran aktif Di syarat kerja display LCD ini hanya bagian tegangan kerja Di mana kita lihat di sini untuk syarat tegangan kerja ada tiga ini Dan yang kedua yang bisa kita ukur dengan menggunakan pengukuran aktif Yaitu bagian kontrol terutama adalah bagian reset Setiap rangkaian display LCD pasti ada syarat kerja bagian kontrol yang namanya reset Begitu Namun yang harus kita pahami Pada saat kita mau melakukan pengukuran aktif ini Yaitu kondisi seperti apakah ponsel tersebut pada saat kita mau melakukan pengukuran aktif ini Dikarenakan begini Karena kasus ponsel ini Ponselnya tidak ada gambar Maka untuk bagian tegangan kerja Bagian kontrol Ini tegangannya tidak akan keluar secara standby Namun tegangan kerja dan tegangan perintah ini akan keluar nilainya Apabila ponsel tersebut dalam keadaan ada gambarnya Jadi contoh Coba lakukan pengukuran di bagian syarat tegangan kerja dan bagian kontrol ini Di ponsel yang normal dalam kondisi ponsel tersebut dalam keadaan slip Maka nilai-nilai tegangan ini tidak akan keluar Begitu juga nilai tegangan LCM reset ini Namun khusus untuk bagian tegangan VIO 1,8 PMU ini Tegangan ini Pada kondisi ponsel tersebut slip ataupun tidak slip Karena ponsel pada saat slip itu tidak ada gambar ya Dia akan blink hitam Begitu Tegangan ini akan selalu standby Dikarenakan tegangan ini juga dibutuhkan oleh si SOC Begitu Apabila tegangan LCM AVDD dan LCM AVEE ini tidak dibutuhkan oleh SOC Jadi pada saat ponsel dalam keadaan slip Maka tegangan ini tidak akan keluar Jadi untuk khusus bagian kedua tegangan kerja ini dan bagian tegangan perintah ini Apabila kita mau melakukan pengukuran apakah tegangan ini keluar atau tidak Maka kondisi ponsel tersebut harus dalam keadaan LCD nya harus ada gambarnya Begitu Namun ada dua kondisi pada saat kita mau melakukan pengukuran ini Kondisi ponsel harus ada gambarnya itu LCD harus terpasang Nah pada saat kita melakukan pemasangan LCD di konektor ini Maka kita tidak dapat melakukan pengukuran di bagian konektor-konektor ini ya Namun kita hanya bisa melakukan pengukuran di komponen-komponen yang dilewati oleh jalur-jalur tersebut Dan kondisi yang kedua Sedangkan kasus pada display LCD ini ponsel memang tidak ada gambar Jadi bagaimana kita mau melihat sebuah nilai tegangan apabila ponsel tersebut tidak ada gambarnya Karena kasusnya ponsel tersebut untuk display atau gambarnya itu bermasalah Nah untuk melakukan pengukuran ini ada dua metode pengukurannya ya Kondisi untuk melakukan pengukuran itu harus dalam keadaan Dan kita tancapkan terlebih dahulu untuk prop avometernya ke konektor ini atau ke komponen ini Lalu tekan on Lihat dari pergerakan konsumsi arus tersebut naik Tegangan ini pasti akan keluar Namun beberapa milisek detik tegangan ini akan down kembali Jadi pengukurannya harus cepat Itu apabila ponselnya displaynya bermasalah Namun apabila ponsel ini pada saat kita mau melakukan Uji coba sendiri dengan ponsel yang ada gambarnya Kondisi tegangan kerja ini dan tegangan perintah ini tidak akan keluar dalam kondisi ponsel ini Dalam keadaan slip ya Entah kondisi ponsel tersebut dipasang LCD Ataupun tidak dipasang LCD Jadi dalam kondisi slip tegangan kerja dengan tegangan perintah ini Tegangannya akan ikut down yaitu turun ke 0V Nah sekarang coba kita lakukan pengukuran Yaitu dengan menggunakan avometer digital Disini sudah saya siapkan avometer digitalnya Saya set di bagian volt DC Lalu untuk bagian ponselnya Kita ukur bagian syarat tegangan kerja yang 1,8V terlebih dahulu Nah disini untuk menyalakan ponsel saya menggunakan sebuah baterai Dikarenakan untuk ponsel zaman sekarang ini Apabila menggunakan baterai yang seperti ini Ini tidak dapat dihidupkan dengan power supply Nah ini untuk bagian konektornya Saya cabut terlebih dahulu Ini saya perbesar seperti ini Lalu ponsel akan saya nyalakan terlebih dahulu Lalu coba kita diamkan sejenak Dalam kondisi loading seperti ini Lalu kita lakukan pengukuran terhadap Jalur VIO 18PMU ini Disini coba kita mulai dari sini saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Berarti titiknya di sebelah sini Kita mulanya dari sini Nomor tujuh Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Nilainya tepat di 1,8V Sekarang coba kita ukur di bagian tegangan kerja LCM AVDD yaitu 1,2,3 Berarti di konektor nomor tiga dari sini Sekarang kita cek terlebih dahulu ya Untuk ponselnya kita pasang LCD Nah seperti ini Disini ponselnya tidak menyala Coba saya ulang kembali Kita tunggu sampai ponselnya slip Lalu kita cabut LCD Lalu kita ukur Begitu Jadi kita melakukan pengukuran itu Dalam keadaan kondisi slip Apakah tegangan tersebut keluar atau tidak Kita tunggu ya Nah disini ponsel sudah menyala Sekarang saya tekan tombol on off Dia akan slip seperti ini Lalu saya cabut bagian LCD Sekarang kita lakukan pengukuran ke konektor LCD ini Perhatikan untuk bagian bar alfometernya Tadi nomor tiga ya Satu Satu Dua Tiga Jadi tidak ada nilainya Begitu Nah dalam kondisi seperti ini Coba on off nya saya tekan Nah berarti ponsel dalam keadaan tidak slip ya Lalu saya ukur kembali kaki nomor tiga Nilainya 6V ya Ini dalam keadaan ponsel tidak slip Kita ukur kembali Satu Dua Tiga Kita tunggu sampai ponsel dalam keadaan slip Turun atau tidak Karena tadi pada saat kondisi slip Tegangannya Tidak keluar ya Karena dalam keadaan slip ini agak lama ya Coba saya tekan on off nya saja Seperti ini Nah ini dalam kondisi ponsel slip Sekarang saya lakukan pengukuran kembali di kaki nomor tiga Satu Dua Tiga Nah tegangannya Tidak keluar Satu fall pun tidak ada Begitu Kita tekan on off lagi Jadi kita ukur bagian LCM A V E Yaitu di bagian kaki yang ini Satu Dua Tiga Empat Lima Berarti kaki nomor Lima Satu Dua Tiga Empat Lima Nilainya Minus Lima Sembilan volt Itu ada strip ya Berarti itu minus Kalau yang tadi itu Positif Yang LCD AVDD tadi Nah Ini pengukuran pada saat kondisi ponsel harus tidak boleh slip ya Atau Pada saat kita Mau melakukan pengukuran Yang paling akurasi itu Adalah Tancapkan prop avometer terlebih dahulu seperti ini Ke bagian Tegangan kerja ataupun tegangan perintah Lalu tekan on off Apabila tegangan tersebut tidak keluar Maka Si regulator tersebut Bermasalah Begitu Itu metode cara pengukuran di bagian pengukuran aktifnya ya Sekarang coba kita ukur bagian resetnya dalam keadaan slip dan keadaan tidak slip Berarti kita mulai dari konektor yang ini aja 1,2,3,4,5,6 Berarti nomor 6 Nomor 6 dari sini ya 1,2,3,4,5,6 Nah ini 1,8 volt berarti ponsel dalam keadaan tidak slip Coba sekarang saya tekan on off nya biar ponsel ini dalam keadaan slip Oke kita ukur kembali nomor 6 1,2,3,4,5,6 Dalam keadaan slip ponsel bagian tegangan perintah LCM reset tidak ada Oke ini adalah bagaimana cara melakukan pengukuran aktif Di bagian syarat tegangan kerja dan tegangan perintah untuk display LCD Apabila yang lainnya untuk bagian syarat display LCD ini hanya bisa diukur dengan menggunakan pengukuran pasif saja ya Kesimpulannya nanti akan kita lanjutkan di sesi tutorial selanjutnya Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh